Smartphone mewah Huawei Mate 9 Porsche Design belum lama ini telah dibuka pre-order melalui situs resmi Porsche Design. Harga yang ditawarkan oleh smartphone ini cukup tinggi, yakni 1.395 euro atau sekitar RIP 19,9 juta. Ponsel Huawei Mate 9 Porsche Design mulai dikirim ke alamat pemesan 31 Januari 2017 mendatang. Seperti yang sudah diulas sebelumnya, Huawei Mate 9 Porsche Design ini mengusung layar lengkung 5,5 inci dengan resolusi Quad HD 2560 x 1440 piksel dengan kerapatan yang mencapai 534 piksel per inci dan telah menggunakan panel berteknologi AMOLED, ActiveMatic Slide Emitting BOD, serta dilindungi Gorilla Glass 4. Smartphone ini telah mengusung sistem operasi Android 6.0 Marshmallow dengan balutan antar muka emotion UI. Sektor dapur pacu, smartphone Huawei Mate 9 Porsche Design menawarkan kinerja jauh lebih powerful ketimbang pendahulunya, karena ditenagai chipset HiSilicon Kirin 960 yang mengusung prosesor Octa-Core yang terdiri dari ARM Cortex-A73 dengan kecepatan 2,4 Hz dan Quad-Core ARM Cortex-A53 dengan kecepatan 1,8 GHz dengan dukungan memori RAM berkapasitas 6 GB dan grafis dari Mali-G71 MP8. Pabrikan asal China ini membekali Huawei Mate 9 Porsche Design dengan memori internal berkapasitas sangat luas, yakni 256 GB yang masih didukung slot mikros untuk ekspansi memori eksternal hingga maksimal 256 GB. Konektivitas pablet ini cukup lengkap dengan kehadiran Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE chat, 6, 3G HSP, GPS, dan NFC. Pablet canggih ini didukung baterai berkapasitas 4000 mAh untuk mencukupi kebutuhan dayanya. Sisi kamera menjadi kelebihan utama Huawei Mate 9 Porsche Design dengan dibekali dengan 2 kamera belakang berkekuatan 20 MP, monochrome, dan 12 MP, color, dengan lensa Leica F 2.2, sensor BSI yang didukung pasai detektion autofocus, hybrid zoom, OIS yang didukung oleh dual LED flash, untuk membantu memotret di tempat kurang cahaya dan diperkuat oleh OIS, Optical Image Stabilization. Huawei Mate 9 Porsche Design didukung kamera depan dengan resolusi 8 MP dengan sensor BSI untuk foto selfie dan video call. Terima kasih telah menonton!